Ya, unjuk rasa yang mendesak Gubernur Banten Rano Karno mundur dari jabatannya di halaman pendopo Gubernur Banten berlangsung recu. Masa, mahasiswa terlibat saling dorong dan baku pukul dengan petugas kepolisian. Aksi saling dorong antara masa dan petugas kepolisian tak terhindarkan saat mahasiswa memaksa di pendopo untuk masuk menemui Gubernur Banten Rano Karno. Namun ketatnya penjagaan membuat masa yang kalah jumlah tertahan di pintu masuk. Beberapa petugas polisi yang terpancing emosi terlibat aksi saling kukul dengan masa. Meredam aksi kerusuhan berlanjut, petugas kepolisian membebarkan paksa aksi pengunjuk rasa. Dalam tutupannya, pendemo meminta Gubernur Rano Karno mundur karena tak mampu merubah Banten dari provinsi bebas korup. Tak hanya itu, Banten juga menjadi sarang peredaran narkoba setelah ditangkapnya seorang oknum pegawai negeri sipil. Pendemo juga menuduh Rano Karno telah menempatkan orang-orangnya di posisi strategis pada lingkungan Pemprov Banten.